Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore Pemirsa Masih bersama saya Ahmad Fadil Lui Fendi di wawancara eksklusif Bagi saya pada saat ini saya sudah bersama dengan seorang santri Santri berprestasi, santri mahasiswa, santri yang membanggakan pendok pesantren Salafia Shafia Skrujo Yaitu Saudara Ahmad Azaim Mungkin kita sahabat terlebih dahulu siapa Mas Azaim ini Assalamualaikum Mas Azaim Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik Alhamdulillah Mungkin pesan atau kesannya Mas Azaim itu masuk dapur rekoan kami itu apa? Ya di awal sih sempat digedekan aja Ya pemirsaannya itu nantar kan orang-orang besar gitu Ya digedekan aja di awal Tapi sekarang santai kan kita? Alhamdulillah agak relax Jadi kita santai-santai aja cuman bicara-bicara doang Mungkin sebelum kita jauh terlanjur masuk dalam pembahasan Mungkin saya perkenalkan siapa sih Mas Azaim ini Mas Azaim itu bernama lengkap Ahmad Azaim Dia kelahiran Sumeneb tanggal 22 Juni 1999 Saat ini dia masih aktif sebagai mahasiswa tepatnya di Marhala Tani Di Mahat Ali Pendok Pesantren Salafiyah Syafiyah Skunciwistundo Mungkin betul ya Mas nama biodatanya Mas itu? Ya mungkin asalnya itu Sumeneb Asalnya Sumeneb ya? Sumeneb ya saya di Kepulauan Langsung kita pada intinya katanya denger-dengar Mas Azaim itu mengikuti Lomba Esai ya? Mungkin bagaimana Mas Azaim dapat mengikuti Lomba Esai? Ilmiah populer Al-Quran Tekad Nasional Iya sih kalau ditanya bagaimana saya mengikuti itu Ya kemarin teman-teman itu Teman-teman ada di Mahat Ali itu ada namanya tim kreatif Itu bisa memiliki akses ke media sosial Jadi itu hubungin teman-teman yang ini yang sering-sering mulis gitu Ini saya tertarik gitu ikut Bismillah gitu ikut Ya Alhamdulillah daftar-daftar ikut Kemudian ngirim esainya gitu Terus mengikuti tahapan-tahapannya kayak gitu Berarti berawal dari tim kreatif dari Mahat Ali ya? Mungkin persiapan apa saja yang Mas Azaim lakukan untuk mengikuti Lomba tersebut? Kalau bicara persiapan ini sebenarnya Bisa dipandang dari dua sudut pandang Jadi kalau memandang persiapan secara spesifik Lomba ini Ya tentunya ini memakan waktu kurang lebih tujuh hari Tentang konsepnya dan nulisnya gitu Namun dibalik itu semua Dibalik cara berpikir saya Ya tentunya dari tahun-tahun sebelumnya Dan beberapa tahapan dan melalui lembaga-lembaga pendidikan Sehingga memunculkan pola pikir yang seperti saya Misal waktu di Marhala Ula di Mahat Ali itu kan tiga tahun Jadi cara ataupun nalar berpikirnya dibangun sejak itu Dan juga sebelum-sebelumnya Seperti di Asrama Basah dan lain-lain Itu semuanya merupakan satu kesatuan yang gak bisa dipisahkan dalam membangun pemikiran Berarti berawal dari Mah Ali Marhala Ula ya sudah berpikir seperti itu ya Mas? Mungkin perasaannya Mas Zaim itu ketika mendapatkan Diumumkan sebagai juara itu gimana perasaannya Mas? Ya sebenarnya kalau fitrah manusia sih akan merasakan bahagia Tapi saat itu saya masih di-depending istilahnya Kalau bahasa dalam literatur kasiknya itu mokuh Baru ketika saya tahu bahwa ibu saya ataupun bapak saya bangga juga bahagia baru Karena memang saya takut juara Jangan-jangan orang tua saya gak berkenan saya ikut lomba Ternyata bahagia baru ketika itu terlepaskan bahagia Berarti orang tua semuanya sudah tahu Keluarga di rumah itu sudah tahu bahwa Mas Zaim itu mendapatkan juara satu ini Ya kemarin itu dalam teknis lomba Peserta mengirimkan nomor WA Jadi saya pakai nomor WA dari rumah orang tua saya Jadi orang tua saya yang lebih tahu tentang informasi itu Oh gitu ya Mas? Ya Mungkin pesan dan kesan Mas Zaim untuk pemirsa di rumah Mungkin untuk menambah semangat juangnya itu mungkin ada Mas? Ya kalau sama orang tua sama orang-orang di rumah sih ya Doanya saja Supaya lebih bisa lebih kreatif dan bisa lebih mengembangkan pengetahuan gitu Dan lebih berkreasi gitu Pesan dan kesannya Mas Zaim untuk pemirsa STGTV Mungkin pesannya terutama santri Santri Salafiyah Syafi'iyah Sukerjo Iya santri Salafiyah Syafi'iyah Sukerjo saya juga alamater Sukerjo kan ya Jadi punya pioner kiasat Jadi tentu kita tabi dan kita ikut bermakmun kepada kiai Jadi selain 5 wasiat itu ada 3 wasiat yang begitu urgen Itu jujur, giat, dan ikhlas Dan yang digarisbawahi dalam sumbang sih Memenangkan lomba ini Saya garisbawahi yang giat Jadi santri harus giat Ya tentunya saya rasa ini masih belum keberhasilan Karena keberhasilan saya merupakan keberhasilan orang-orang sebelumnya Karena orang-orang sebelumnya banyak memiliki peran dalam sumbang sih pemikiran saya Nah nanti saya bisa dirasakan berhasil ketika setelah saya Dan setelah teman-teman yang berprestasi lainnya juga ada Baru bermunculan Baru disana dinyatakan berhasil Dan tentunya saya tunggu itu dari santri-santri yang lain gitu Mungkin hanya itu yang bisa kita sampaikan Semoga bermanfaat Semoga memberikan motivasi kepada pemikiran di rumah Kami Ahmad Padili Wipendi dan Ahmad Azaim undur diri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kami Ahmad Azaim Mualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih.